Halo semuanya Aku belum sebutin siapa yang akan di ucapkan Karena kita masih edisi Arisan dan 2 Zodiac lagi Aku ambil satu Supaya aku tau sama siapa ini Libra Halo Libra, apa kabar? Semoga semua Libra dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Halo juga para crosswatcher Libra, kali ini kita akan baca kartu dengan tema Jika kamu menjadi orang ketiga Bagaimana perasaan dia ke kamu dan bagaimana perasaan dia ke pasangannya Mungkin beberapa di antara kalian ada yang dihadapkan dengan situasi ini Jadi mari kita lihat Seperti biasa, readingan ini sebenarnya udah pernah aku buat ya tahun lalu Terus kemarin juga aku udah buat di All Zodiac Ternyata banyak yang minta dibikinkan per Zodiac Akhirnya ya aku buat Dan seperti biasa aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading General reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet Bisa juga tidak risonet Bisa juga vice versa atau terbolak-balik Antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jadi kalau memang dirasa risonet Bacaannya cocok Tapi jika tidak risonet Bacaannya tidak cocok Jangan dipaksakan Karena ini energi general, kolektif Banyak orang Bisa aja Risonet 100% Atau setengah-setengahnya ya Jadi kudu bijak Kita cek energi dulu Disini energi dia, disini energi kamu Bata waktu decknya ada The Sun Ada cinta yang bergairah Ada cinta yang selalu hangat satu sama lain Energinya disini ada Seven of One Yang aku lihat Energi dia sedang memperjuangkan sesuatu saat ini Kemudian ada Wheel of Fortune Dia sedang memperjuangkan sesuatu yang menurut dia Akan memberi dia effort lebih Atau keberuntungan lebih dalam diri dia Jadi ini masih energi ya Bisa antara kamu atau satunya Kita tidak tahu Kemudian disini ada The Star Aku melihat ada doa dan pengharapan yang dia lakukan Ada peningkatan spiritual sekarang ini Di dalam diri dia Ya mungkin dengan bertambahnya usia Atau katakanlah Dia mulai mencari titik terang dalam diri dia Harus seperti apa langkah yang dia ambil Energi kamu disini ada Six of Pentacles Aku lihat mungkin beberapa diantara kalian Ada yang situasinya lagi pengen curhat Atau lagi merasa butuh support Butuh dukungan Butuh perhatian Dan disini juga ada The Hero Pain Yang aku lihat beberapa diantara kalian Juga energinya lagi mencoba untuk menstabilkan diri Meningkatkan spiritual dalam diri kamu juga Ada beberapa yang hubungannya disini Bukan sekedar cinta segitiga Bisa jadi segi empat Kamunya sudah punya pasangan Dianya juga sudah punya pasangan Ada juga yang cinta segitiganya Mungkin kamu sama dia sudah menikah Entah itu menikah siri Atau dengan cara seperti apa Ada yang sudah terjadi suatu ikatan Kalau aku lihat Kemudian disini ada Nine of One Aku lihat energinya seperti Kayak dari kamunya ada merasa sedikit Defensif Atau kamu lagi jaga jarak sama dia Atau katakanlah kamu lagi membuat Satu batasan Itu sebabnya ada peningkatan spiritual Aku gak tahu apakah mungkin Kalian sudah mulai pada awakening disini Atau karena tadi disini ada gambaran Kalian lagi butuh motivasi Butuh support Dari seseorang mungkin lagi mulai curhat Sama teman Aku harusnya seperti apa ya Kok gini-gini terus Oke kita cek ceritanya seperti apa Memang namanya cinta segitiga itu Agak ruwet Tapi apapun gak apa-apa Mau jadi cinta orang ketiga keempat kelima Selama kalian nyaman Selama kalian bahagia Ya jalani aja Hidup itu pilihan kok Buat kalian yang Ketinggalan readingan Silahkan cek kolom playlist ya Disana banyak readingan Yang mungkin saja bermanfaat Dan dapatkan pesan Aku juga ngucapin terima kasih Buat kalian yang selalu setia di channel aku Buat kalian yang baru datang Baru bergabung Aku ucapkan selamat datang Selamat bergabung Semudah-mudahan Di channel aku Kalian mendapatkan manfaat Atau mendapatkan pesan-pesan Yang kalian butuhkan Terus yang ingin personal reading Kalian bisa hubungi Contact person aku Atau nomor WA aku Yang ada di bawah video ini Di kolom deskripsi Oke Kita lihat Disini ada Wheel of Fortune Ada dua Wheel of Fortune Ya aku lihat memang ada hubungan Yang menggairahkan Ada hubungan yang Bisa dikatakan Menguntungkan satu sama lain Menguntungkan dalam bentuk apa Hanya kalian yang tahu Bisa jadi tentang material Think Atau tentang Hasrat Napsu Atau hal-hal lainnya Cuman disini Dengan adanya Six of Swords Aku melihat ada energi Entah ada yang sudah pergi Atau berencana Untuk pergi Meninggalkan koneksi ini Ya Seperti Ada kesadaran Bahwa hubungan ini Gak bisa nih Terus-terusan Diteruskan Jadi ini tentang Option juga Tentang pilihan Dari salah satu pihak Kemudian ada Five of One Cinta yang penuh Dengan konflik batin Tertekan perasaan Bisa jadi Banyak hal Yang membuat Kalian tertekan Disini Karena mungkin Ya pasti Namanya Cinta segitiga Susah Membagi waktu Dengan adil Atau mungkin Ada hal-hal lain Yang tidak bisa Dibagi rata Juga disini Ya Ada Ada energi Depensif Aku melihat Kayak ada Beberapa hubungan Yang lagi Gak baik-baik Aja Karena ada Kartu Depensif Ada kartu Boundaries Atau Ada yang Lagi jaga jarak Jaga Membuat Satu batasan Ya Menghindari Atau beberapa Udah saling Blokir Juga bisa Karena ada Energi Kepergian Disini Kenapa Bisa begitu Karena ada Five of Kamu sadar Kamu sadar Sebenarnya Kamu berhadapan Dengan seseorang Yang manipulatif Mungkin Beberapa Di antara Kalian dimanfaatin Disini Ya Bisa jadi Dimanfaatin Banyak hal Bisa dimanfaatin Masalah material Ting Masalah keuangan Materi Atau dimanfaatkan Hanya untuk Bersenang-senang Have fun Atau hanya untuk Sebagai pelampiasan Itu yang terlihat Kemudian Disini ada Queen of one Ya Kamu sedang Mencoba Untuk berpikir Lebih tenang Dan jernih Yang aku Lihat Seperti kuat Sekali Energi Dari kamu Ingin terlepas Dari koneksi Ini Kalau bukan Kamu Berarti Satunya Lagi Dianya Ya Gitu Karena Terus-terusan Hubungan Ini Kayak Disini Ada Six of One Hubungan Sebenarnya Penuh Dengan Lika Liku Hubungan Yang penuh Dengan Intrik Drama Mungkin Banyak Skenario Juga Karena Kamu Berhadapan Dengan Seseorang Yang Manipulatif Beberapa Diantara Kalian Mungkin Sudah Sadar Sudah Tahu Situasinya Hanya Saja Mungkin Kalian Belum Bisa Terlepas Dari Energi Dia Aku Melihat Banyak Disini Lebih Ke arah Sepertinya Material Ting Karena Disini Ada Wheel of Fortune Ada Wheel of Fortune Dua Jangan Sampai Cinta Sigi Tiga Ini Hanya Membuat Kalian Dimanfaatkan Terutama Masalah Material Ting Banyak Sering Kejadian Karena Merasa Nyaman Merasa Sayang Cinta Mau Dia Punya Pasangan Udah Nggak Nggak Peduli Lagi Nggak Apa Bahkan Mungkin Kalian Malah Membantu Untuk Membiayai Hidupnya Ada Yang Seperti Itu Kemudian Disini Ada Two of Cup Kenapa Nggak Bisa Lepas Sampai Sekarang Energinya Sebentar Kartunya Jatuh Satu Bisa Bisanya Mental Kenapa Bisa Nggak Bisa Lepas Dari Dia Karena Ada Two of Cup Beberapa Memang Terkait Dengan Situasi Twin Flame Jadi Mau Lari Mau Kabur Kemana Pun Kamu Kutub Selatan Dia Kutub Utara Yaudah Ketemu Aja Lagi Waktu Marah Ya Mungkin Marah Begitu Baikan Luluh Lagi Kemudian Disini Ada Awakening Awakening Ini Tentang Kartu Judgment Judgment Ini Biasanya Kalau Secara Harfiah Itu Tentang Kartu Pengadilan Ada Yang Diselesaikan Di Pengadilan Secara Legalitas Berarti Mungkin Ada Kondisi Dimana Salah Satunya Ada Yang Sedang Berpisah Dengan Pasangannya Atau Disini Kalian Yang Berpisah Juga Bisa Atau Ini Sekedar Sebuah Tuntutan Karena Mungkin Di Awal Hubungan Kalian Dia Menjanjikan Bahwa Aku Sama Pasanganku Sudah Tidak Nyaman Aku Sama Pasangan Aku Sudah Begini Sudah Begitu Aku Tinggal Nunggu Waktu Berpisah Dengan Dia Akhirnya Kamu Terbuai Terlena Menuruti Dia Tapi Sampai Hari Ini Ternyata Ada Beberapa Yang Masih Berproses Atau Ada Yang Beberapa Masih Menggantung Atau Memang Dianya Yang Belum Bisa Kasih Keputusan Itu Yang Membuat Kamu Gerah Disini Dan Dia Terlihat Sekali Hanya Ingin Seperti Yaudah Kita Kan Sama Sama Nyaman Jalan Aja Dulu Nanti Gimana Nanti Nantinya Sampai Kapan Sudah Berlangsung Begitu Lama Beberapa Kemudian Disini Ada Two Of One Sedang Mempertimbangkan Ya Tongkat Mana Yang Harus Dia Genggam Yang Mana Yang Harus Dia Pilih Beberapa Disini Ada Energi Stalking Yang Kuat Jelas Sudah Ada Yang Saling Blokir Hubungan LDR Juga Terbaca Disini Banyak Yang LDR Ada Hubungan Yang Susah Jalan Tapi Kalau Sudah Ribut Akhirnya Nanti Buka Blokiran Memblokir Nanti Sudah Akur Blokir Lagi Minta Maaf Lagi Jalan Lagi Padahal Hubungannya Cuman Sekedar Virtual Dan Kemudian Disini Ada Desan Tentang Pertimbangan Yang Ingin Diambil Adalah Kenapa Disatu Sisi Ada Penderitaan Disatu Sisi Memang Ada Keributan Pertengkaran Kerikil Kerikil Tapi Disatu Sisi Gak Bisa Dipungkirin Ada Kehangatan Ada On Fire Dalam Hubungan Kalian Itu Yang Membuat Kalian Tidak Bisa Lepas Satu Sama Lain Oke Disini Ada Ten of Swords Ten of Swords Menggambarkan Tentang Sakit Hubungannya Memang Kamu Sudah Tahu Posisi Hubungan Ini Adalah Hubungan Yang Penuh Dengan Tantangan Adrenalin Terpacu Tapi Konsekuensi Juga Terjadi Disini Harus Terjadi Kenapa Karena Kan Sudah Tahu Dia Sudah Punya Pasangan Hubungan Ini Tahu Apakah Bisa Dilanjutkan Naik Level Dari Karmic Relationship Bisa Menjadi Yang Benar Sol Met Atau Memang Hubungan Ini Hanya Bisa Jalan Terus Tanpa Perkembangan Kadang Kadang Disini Saat Perasaan Sudah Bermain Jatuhnya Sudah Terlalu Bucin Yang Terjadi Adalah Baper Mulai Terjadi Tuntut Menuntut Satu Sama Lain Yang Biasanya Mulai Relak Aja Santai Aja Kali Ini Mulai Kok Gini Sih Kok Gitu Sih Keluhan Demi Keluhan Mulai Terjadi Dalam Hubungan Ini So Yang Terjadi Ada Nine Of Sot Ten Of Sot Nine Of Sot Cinta Yang Penuh Dengan Kesakitan Kalau Aku Lihat Kamu Lelah Sendiri Disini Capek Sendiri Berjuang Sendiri Dari Dia Tidak Terlalu Banyak Pergerakan Pasif Atau Mungkin Memang Kalian Berhadapan Dengan Seseorang Yang Introvert Atau Egois Cuman Maunya Dia Aja Tidak Mikirin Maunya Kamu Gitu Kadang Kadang Dalam Diri Kamu Punya Keinginan Aku Pingin Dong Punya Status Di IG Sama Pasanganku Aku Pingin Dong Punya Di Facebook Atau Di Hal Lain Terjadi Pertengkaran Yang Aku Lihat Kemudian Ada Four Of One Beberapa Yang Aku Lihat Energinya Bisa Sampai Naik Level Di Sini Ada Kestabilan Dalam Hubungan Kalian Mau Ribut Nya Kayak Gimana Tapi Kalian Selalu Tahu Cara Membuat Satu Sama Lain Terkoneksi Lagi Tahu Satu Sama Lain Bagaimana Supaya Terhubung Lagi Karena Mungkin Di Antara Kalian Hanya Terjadi Perbedaan Pendapat Tapi Tidak Terjadi Perbedaan Perasaan Perasaannya Masih Sama Cuman Kacau Sama Kita Cek Perasaan Dia Ke Kamu Sebelah Kiri Perasaan Dia Ke Pasangannya Sebelah Kanan Aku Sengaja Pakai Kartu Yang Beda Kenapa Supaya Kita Bisa Tahu Kartu Lovernya Jatuh Nggak Kedua Belah Pihak Kalau Sampai Jatuh Kedua Belah Pihak Berdua Sorry Ya Kalau Agak Lemot Nih Aku Postingnya Harusnya Dari kemarin Bila kelar Aku agak sibuk Banget Libra Oke Perasaan Dia Ke Kamu Wow Langsung Keluar Empat Perasaan Dia Ke Kamu Nyaman Banget Dia Merasa Nyaman Beberapa Di Antara Kalian Ada Yang Ter Terkait Terkait Atau Terpatok Perbedaan Usia Gitu Ada Terjadi Perbedaan Usia Antara Kamu Dan Dia Terutama Banyak Yang Situasinya Wanitanya Lebih tua Daripada Prianya Tapi Disini Aku Lihat Perasaannya Nyaman Banget Sama Kamu Tenang Seperti Dia Kembali Ke Rumah Sendiri Ada Six Of One Ketika Dia Bersama Kamu Dia Merasakan Ada Kenyamanan Tadi Dan Dia Selalu Ingin Bisa Memenangkan Hati Kamu Merasa Disanjungi Ketika Sama Kamu Merasa Ada Sesuatu Yang Beda Dia Merasa Seperti Dianggap Bahwa Kamu Orangnya Gini Kamu Orangnya Gitu Ada Perhatian Perhatian Kecil Yang Kamu Berikan Ke Dia Itu Menjadi Satu Poin Dalam Diri Dia Untuk Tidak Bisa Terlepas Dari Kamu Kemudian Ada King Of One Posisi Disini Kalau Yang Sedang Berjauhan Atau Yang Sedang Jedah Dia Lagi Menatap Kamu Stalking Kamu Beberapa LDR Tadi Sudah Kekatakan Dan Disini Lebih Ke Arah Dia Sebenarnya Ingin Menjadi Pemimpin Kamu Pengen Jadi Raja Yang Menurut Dia Pantas Untuk Kamu Tapi Dia Tidak Bisa Melakukan Hal Itu Banyak Sekalipun Dia Punya Ide Punya Rencana Untuk Melaksanakan Itu Ada Intention Atau Ada Sesuatu Yang Ingin Dia Berikan Lebih Kepada Kamu Hanya Saja Dia Masih Wait And See Masih Menatap Belum Melakukan Apa-apa Masih Di Dalam Pikirannya Itu Karena Mungkin Pikirannya Terbagi Atau Fokusnya Belum Bisa Sepenuhnya Untuk Kamu Perasaan Dia Ke Kamu Ya Disini Ada Ten Of One Dia Tahu Bahwa Cinta Sama Kamu Itu Adalah Cinta Yang Penuh Dengan Beban Tapi Mau Tidak Mau Dia Harus Menyingkirkan Beban Itu Dan Ketika Dia Bersama Kamu Yang Dia Rasakan Adalah Dia Memiliki Power Memiliki Kayak Kepercayaan Diri Yang Tinggi Mungkin Kamu Memperhatikan Dia Kamu Memanjakan Dia Ada Loyalitas Yang Kamu Berikan Dan Itu Juga Yang Terlihat Adalah Sesuatu Yang Beda Dari Kamu Membuat Dia Sampai Hari Ini Masih Nyaman Sama Kamu Ada Energi Dia Masih Memikirkan Kamu Hanya Saja Ya Kalaupun Kalian Sedang Bermasalah Atau Sedang Tidak Akur Mungkin Ya Karena Sedang Diuji Coba Hubungan Kalian Ada Kartu Judgment Disini Jelas Banget Ini Hubungan Karmic Relationship Judgment Kalau Yang Sedah Berumah Tangga Bersama Ini Dia Sedang Memikirkan Tentang Pilihan Kalau Aku Lihat Siapa Yang Harus Dieksekusi Siapa Yang Harus Bersama Dia Itu Tentang Pertimbangannya Kita Lihat Perasaan Dia Kepasangannya Ya Oke Perasaan Dia Kepasangannya Wow Sama 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 Punya Empres Kamu Dan Pasangannya Dia Merasa Nyaman Sama Pasangannya Dan Perasaannya Kepasangannya Ada Five Of Sorts Ya Ada Perasaan Manipulatif Ya Gak Tau Yang Manipulatif Itu Pasangannya Apa Dia Tapi Hubungan Mereka Ada Seseorang Yang Manipulatif Disini Dan Disini Ada Hangman Hangman Ini Lagi Mencari Sudut Pandang Pola Pikir Seperti Apa Kedepannya Ini Ada Something Wrong Sebenarnya Dalam Hubungan Mereka Mungkin Beberapa Diantara Kalian Ada Yang Sudah Ketahuan Kepergok Karena Disini Ada Seseorang Yang Sedih Di Pojokan Ya Jadi Mungkin Ketahuan Hubungan Kamu Sama Dia Dan Akhirnya Terjadi Keributan Antara Mereka Dan Disini Terlihat Ada Yang Menarik Diri Memang Perasaannya Lagi Memikirkan Sesuatu Tindakan Apa Yang Harus Dia Buat Kemudian Disini Ada Ten Of Cup Memang Ada Hubungan Yang Sudah Berkeluarga Jadi Kalaupun Dia Sama Pasangannya Terlebih Tentang Sebuah Tanggung Jawab Mungkin Ada Yang Sudah Punya Anak Harus Dinafkahi Perasaannya Yang Harus Memenuhi Tanggung Jawab Dan Juga Sesuatu Yang Sudah Terlihat Di Mata Umum Di Lingkungan Mereka Sudah Pasangan Itu Harus Dijaga Mungkin Ada Beban Moral Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Dia Bersama Pasangannya Sama-sama Punya King Of One Dia Juga Pengen Memperhatikan Pengen Juga Memberikan Perasaan Yang Ingin Dia Berikan Ke Kamu Jadi Dia Juga Tetap Pengen Jadi Pemimpin Dalam Pasangannya So Aku Lihat Ada Sedikit Keseimbangan Antara Kalian Jadi Kalau Aku Lihat Sepertinya Dia Kepingin Dua-duanya Dia Pingin Pasangannya Dia Tetap Pingin Sama Kamu Seperti Itu Dan Disini Ada Queen Of Pentacle Perasaan Dia Kepasangannya Ingin Membahagiakan Pasangannya Terutama Tentang Material Ting Ada Loyalitas Yang Harus Dia Berikan Terutama Tentang Nafkah Disini Kemudian Bottom Of Detik Disini Ada Four Of Cup Aku Lihat Dia Lagi Banyak Berpikir Mencari Pencerahan Mencari Sesuatu Penyelesaian Jadi Kayak Dia Akhirnya Yang Ruwet Sendiri Adalah Dianya Mulai Ruwet Jadi Kayak Beberapa Kasih Masukan Atau Kasih Info Kasih Jalan Keluar Kayak Dia Belum Bisa Nerima Apapun Dari Masukan Masukan Bisa Jadi Mungkin Dia Ada Curhat Temen 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 Yang Bila Terima Kenapa Karena Energinya Kuat Sama Kamu Nyaman Sama Pasangannya Nyaman Sama Kamu Ingin Jadi Pemimpin Pasangannya Juga Sama Ingin Jadi Pemimpin So Katakanlah Memang Dia Menginginkan Kalian Berdua Disini Kita Lihat Outcome Kedepannya Hubungan Kalian Bagaimana Ini Perjalanannya Hubungan Kalian Kedepannya Di sini Ada Five Of Venacle Aku Lihat Hubungan Kalian Kedepannya Agak Sedikit Ada Ketidak Stabilan Mungkin Masih Dalam Situasi Yang Sama Beberapa Masih Up And Down Kemudian Ada Seven Of Venacle Tentang Sebuah Penantian Jadi Kalau Aku Lihat Berat Berat Tidaknya Sebenarnya Hubungan Ini Ada Rencana Sorry To say Kalau Aku Bilang Aku Tidak Mau Memberi Sugar Code Ada Dengan Kartu Judgment Tadi Disini Mungkin Ada Beberapa Diantara Mereka Sedang Memikirkan Bagaimana Meninggalkan Koneksi Ini Walaupun Mungkin Ada Kenyamanan Ada Perasaan Sayang Karena Disini Five Of Venacle Ada Rencana Untuk Meninggalkan Tapi Disini Masih Menunggu Dalam Artian Menunggu Waktu Yang Tepat Bagaimana Caranya Melepaskan Mungkin Tanpa Membuat Satu Sama Lain Menderita Cuman Belum Bisa Energinya Masih Ketarik Ada Six Of Cup Masih Rindu Masih Kangen Masih Pingin Bersama Jadi Kalau Aku Lihat Perasaan Dia Kekamunya Itu Sekarang Dalam Posisi Up And Down Lagi Labil Masih Belum Tahu Keputusan Apa Yang Harus Dia Buat Jadi Kayak Kenapa Dia Menarik Diri Mungkin Bahkan Beberapa Di Antara Mereka Kekamunya Cuek Kepasangannya Pun Cuek Karena Lagi Agak Pusing Lagi Membutuhkan Relaksasi Otak Dulu Orang Kemudian Sini Ada The Full Ada Awal Mula Baru Sebenarnya Dalam Hubungan Kalian Kedepannya Tapi Prospeknya Seperti Apa Kemungkinan Besar Hubungan Masih Berjalan Gitu Gitu Aja Kalau Aku Lihat Jadi Tidak Ada Perkembangan Yang Terlalu Meningkat Pesat Lebih Kearah Dia Kepingin Hubungan Ini Sejalan Aja Yang Penting Sama Sama Ngerti Yang Sama Sama Nyaman Kamu Kamu Tahu Aku Tahu Kamu Kamu Tahu Apa Yang Aku Mau Kamu Tahu Apa Yang Kamu Gitu Oke Libra Aku rasa Ridingannya Cukup Sampai Disini Bijak Bijak Dalam Menyikap Ini Aku Hanya Berharap Ridingan Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Terima Kasih Sudah Menonton Bye Libra